selamat menikmati yaitu tumis sapi brokoli selain rasanya yang super enak masya Allah cukup dengan satu menu ini sudah memenuhi kebutuhan gizi harian keluarga dan membuatnya juga sangat mudah pemula yang sedang belajar memasak pun pasti bisa masak seenak ini bagaimana cara membuatnya? simak bersama videonya hingga habis oke langsung saja ini adalah bahan-bahannya silahkan pause dan screenshot kemudian kita mulai proses pembuatnya pertama ini ada bawang putih yang akan digeprek dan dicincang bunda gunakan sebanyak 2 siung ukuran besar setelah digeprek kemudian kita cincang hingga halus kemudian sisihkan selanjutnya ada bawang merah sebanyak 3 siung akan kita iris biasa sebenarnya jika ada bawang bombay tentu baiknya gunakan bawang bombay meski sebenarnya fungsinya sama ya ini sudah selesai kita iris lalu sisihkan tambahkan paprika merah jika ada disini bunda pakai sedikit rawit merah utuh supaya lebih menarik lanjut kita akan potong 2 pohon brokoli ukuran sedang potong jadi kuntum-kuntum kecil atau sesuai selera besar potongannya kita lakukan hingga semuanya selesai kemudian sisihkan lalu rendam dengan secukupnya garam lalu setelah itu kita cuci bersih nah disini bunda juga manfaatkan batang pohon brokolinya ini sudah dikupas kulitnya kita iris serong keduanya kemudian sisihkan lalu juga ada 1 batang wortel berukuran sedang juga bunda iris tipis menyerong jika sudah kemudian kita sisihkan bersama bahan lainnya selanjutnya ada segenggam buncis muda atau jika ditimbang beratnya sekitar 100 gram kemudian iris serong hingga habis ya sudah kita sisihkan lalu proses selanjutnya kita akan membumbui daging sapinya disini ada daging sapi yang sudah diiris tipis sebanyak 400 gram akan dibumbui atau dimarinasi dengan kecap asin saus tiram minyak bijan lalu ada lada hitam dan kecap ikan ini opsional ini opsional boleh pakai boleh tidak pertama kita beri lada hitam bubuk beri sekitar setengah sendok teh lada hitam atau sesuai selera lalu 1 sendok makan kecap asin setengah sendok teh atau 1 sendok teh minyak ikan kemudian 1 sendok teh minyak wijen lalu 2 sendok makan saus tiram kemudian aduk-aduk hingga semua bumbunya tercampur merata setelah semuanya tercampur merata kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena kemudian kita aduk merata kembali setelah tercampur merata daging sapi akan kita diamkan sekitar setengah hingga 1 jam agar bumbunya meresap dan daging termarinasi dengan baik setelah 1 jam kemudian lanjut ke proses memasak didihkan secukupnya air dalam wajan ini akan digunakan untuk merebus sebentar brokoli yang sudah direndam air garam tadi kita masukkan brokolinya lalu masak sebentar setelah airnya mendidih kembali ini sudah mendidih kembali sudah cukup sudah bisa kita angkat lalu masukkan ke dalam air es agar proses matangannya terhenti dan brokolinya tetap berwarna hijau segar dan menarik lalu setelah cukup dingin kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak untuk menemis daging masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi kemudian kita tumis hingga matang dan empuk dalam minyak panas dengan menggunakan api kecil kita aduk-aduk dan tumis hingga berubah warna hingga terlihat coklat keemasan dan caramelize lalu setelah matang dan empuk kita akan angkat dan sisihkan selanjutnya kita tumis bawang putih cincang menggunakan minyak tumisan daging tadi kita tumis hingga harum lalu kemudian masukkan irisan bawang merah kita tumis sebentar lalu tambahkan wortel dan batang brokoli lanjut kita aduk-aduk dan tumis hingga agak layu kemudian masukkan buncis tumis kembali sebentar kemudian disini bunda tambahkan lagi kecap asin setengah sendok makan lalu saus siram sebanyak 2 sendok makan dan masukkan rawitnya atau paprika lalu aduk-aduk hingga tercampur rata setelah wortelnya empuk kita masukkan daging yang sudah matang tadi kemudian kita aduk rata kembali baru kemudian kita masukkan brokoli kita akan tumis sebentar saja hanya sampai tercampur rata dengan bumbu aduk-aduk sampai cukup meresap jangan lupa lakukan test rasa dan beri setengah bagian wijen sangrai kita matikan apinya lalu beri sebagian wijen sangrai dan sisakan sebagiannya lagi untuk dijadikan topping di akhir nanti kemudian kita aduk-aduk hingga merata dan uapnya berkurang baru kemudian kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah saji tata dengan rapih dan cantik dalam wadah saji jika sudah terakhir beri taburan wijen sangrai sisa tadi kita puri hingga habis sisa wijennya dan inilah tumis sapi brokoli yang insya Allah super enak dan menggugah selera siap dinikmati bersama nasi hangat sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba di rumah ya so demikian video kali ini dan jika kalian suka channel kami yang menyajikan aneka resep masakan rumahan simple dan praktis boleh klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video lainnya kemudian bunda triopamit mohon maaf jika ada kesalahan see you next time insya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati